Sampai jumpa di video selanjutnya Agnes lahir di Roma pada tahun 291 Ia cantik dan simpatik Tidaklah mengherankan apabila banyak pemuda jatuh hati padanya dan bertekat mengawininya Namun, apa yang dialami pemuda-pemuda itu? Mereka menyesal, kecewa, bahkan marah karena lamaran mereka ditolak Agnes gadis rupawan itu berkaul tidak mau menikah Karena ia telah berjanji untuk tetap perawan dan setia pada Yesus yang mencintainya Pemuda-pemuda frustrasi itu melaporkan Agnes kepada pengadilan Romawi Dengan mengungkapkan identitasnya sebagai seorang penganut agama Kristen Di hadapan pengadilan Romawi, Agnes diuji, ditakut-takuti, bahkan dituduh menjalani kehidupan sebagai seorang pelacur Ia diancam dengan hukuman mati dan dipaksa membawakan korban kepada dewa-dewa kafir Romawi Namun, Agnes tidak gentar sedikitpun menghadapi semua ancaman dan siksaan itu Ia dengan gagah berani menolak segala tuduhan atas dirinya dan mempertahankan kemurniannya Belenggu yang dikenalkan pada tangannya terlepas dengan sendirinya Bagi dia, Kristus adalah segala galanya Ia yakin bahwa Kristus menyertai dia dan tetap menjaga dirinya dari segala siksaan Akhirnya, tiada jalan lain untuk menaklukkan Agnes selain membunuhnya dengan pedang Kepalanya dipenggal setelah ia berdoa kepada Yesus mempelainya Peristiwa naas ini terjadi pada tahun 304 Setahun setelah masa penganiayaan di bawah pemerintahan Kaisar Diokletianus Jenasahnya dikebumikan di jalan Nomen Tana Kemudian, di atas kuburnya didirikan sebuah gereja untuk menghormatinya Agnes dilukiskan sedang mendekat seekor anak domba Lambang kemurnian dan memegang daun palem sebagai lambang keberanian Pada hari pestanya setiap tahun, dua ekor anak domba disembelih di gereja Santa Agnes di jalan Nomen Tana Bulu domba itu dikirim kepada paus untuk diberkati dan dipakai untuk membuat hiasan atau mantel Hiasan dan mantel itu kemudian dikembalikan kepada uskup agung dari gereja Untuk dipakai sebagai simbol kekuasaannya Terima kasih telah menonton!